Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan memberikan tutorial lagi masalah mesin toko ya sudah lama enggak memberikan tutorial mesin toko kebetulan di sini mesin saya lagi trouble coba kita hidupkan dulu nah ini dia tidak mau jalan hanya suara merintih ya kok merintih hmm gini aja ya ini dia suaranya tidak mau berputar jadi masalahnya ada pada dinamonya ya ini dinamanya kotor banget ya mumpung lagi buka dinamo kita bersihkan dulu biar enggak terlalu kotor ya kemudian kita lepas di sini ada kabel ya di bagian bawah bodi mesinnya ini kabelnya kabel atau dinamo jadi buat temen-temen yang masih belum paham masalah mekanik termasuk saya sendiri ya saya enggak tahu masalah mekanik jadi sebelum kita lepas ada baiknya kita foto terlebih dahulu atau di video biar nanti masanya enggak ribet enggak lupa gitu ya yang biru yang mana yang merah yang mana kemudian yang orang yang mana jalurnya biar enggak keliru Oke kita lepas dulu Hai kemudian bautnya juga kita lepas di bagian atas jadi sebelum lepas baut ada baiknya kita lepas dulu kabelnya dibawah kemudian baut kita lepas nah nah ini dia dinamonya ya kemudian kita lepas semua bisa kita ikuti atau kita lihat saja videonya cara melepas dinamo ini jadi kenapa kendalanya ini kendala kok tidak bisa berputar ya sebenarnya saya pernah mengalami ini sudah saya ganti ya klakernya itu ada yang rusak kemudian ini timbul lagi mungkin terjadi di klakernya kemarin nah ini dia ini masih bagus ya nah coba kita lihat di bagian belakang sini nah ini dia ya sudah goang ya hahaha sudah goang giginya habis ya jadi ini perlu kita ganti ya oke ini yang lama sudah saya lepas ya kemudian ini yang baru sudah beli demikian ya ada penutupnya jadi lebih mudah-mudahan ini lebih awet ya lebih awet dari yang pertama ya ya mana tempatnya nggak ada tempatnya oke kita pasang dulu kita pukul-pukul ya dengan menggunakan kayu atau palu tapi palu yang terbuat dari plastik ya ya jangan palu besi atau terbuat plastik tapi bukan palu-palu nyit-nyit ya hahaha kalau dipukulkan berbunyi cip-cit ya jangan ya itu palu anak-anak jadi biar nggak rusak kita palu dengan pakai kayu atau palu yang terbuat dari plastik oke setelah klakernya terpasang kemudian kita ragit kembali ini kita ragit kembali selamat menikmati dan jangan lupa ini kita taruh di posisi semula ya jangan sampai yang lubang-lubang ini body yang lubang-lubang kita taruh di atas ya jadi kita taruh di bagian yang bawah atau di samping atau posisikan seperti semula ya karena teman-teman ada yang keliru masang itu bagian yang berlubang itu taruh di atas harapannya biar agar ada angin gitu tapi akhirnya kena air jadi modiar ya kobong leh Oke kemudian ini pulinya juga kita pasang juga ya jadi melepas dinamo ini kebetulan awalnya belum saya video ya melepas dinamo puli ini juga kita lepas terlebih dahulu ya Nah saatnya kita pasang kembali eh pulinya juga kita pasang Hai dan untuk melepas puli ini ada Hai bautnya ya dengan menggunakan kunci L Oke seperti ini Hai sekarang kita tes Oke sudah berjalan lagi ya Oke sudah sembuh kembali normal di namunnya kembali berjalan mudah-mudahan awet dan mudah-mudahan banyak orderan buat teman-teman sekalian Alhamdulillah Oke sekian dulu tutorial dari saya atau informasi atau mungkin hanya ini sekedar berbagi pengalaman ya mudah-mudahan bermanfaat akhirnya kurang lebihnya saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.